KB68H KB68H Itu kita bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah tuyuh excuse, silahkan Iya disini kita berbicara tentang solidaritas Iya Jadi sama saja dengan ucapan seorang Kiai Idara Kebumen Kes seventy Yang mengatakan kepada saya Di dalam hadith ada Wak Orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu Kalau yang satu itu merasa sakit Sebagian merasa sakit Kebahagiaan lagi juga merasa Nah kenapa sekarang ini Kok banyak orang Islam kaya Yang miskin gak ada yang perhatikan Nah ini bukan berarti melarang hatim Ya itu tadi sama saja dengan itu Jadi makna senyum itu juga bentuk dari Solidaritas Ya terima kasih Gus Dur Saudara pagi ini kita akan berbincang tentang Sebuah tema yaitu Islam dan humor Berkenaan juga dengan hadis yang tadi Saya sebutkan yaitu Bagaimana kita memberikan Atau mengetengahkan Islam Dengan penuh humor Dengan penuh kesantunan Dengan penuh keramahan Dan kita kenal bahwa Gus Dur adalah susok yang penuh Dengan humor, penuh dengan Gelak tawa dan tidak Dengan wajah yang garang Dan untuk itu sudah datang bersama kita Di kedai tempo Bung Hamid Basyaib Selamat pagi Bung Hamid Selamat pagi Bung Gudul Apa kabar Bung Hamid Alhamdulillah Dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku Humor ala Gus Dur Bung Hamid ya Ya saya menulis dua jilid Dua jilid untuk buku itu Dan bagaimana tanggapan pasaran buku humor ala Gus Dur itu Luar biasa Jadi dalam lima hari itu terjual Mungkin karena tipis dan murah Berapa harganya itu Bung Hamid itu Waktu itu harganya cuma 8000 rupiah Karena kita kira 8 tahun yang lalu Ketika Gus Dur 7 tahun yang lalu Gus Dur baru saja laik jadi presiden Saya buat itu dalam waktu dua minggu Berdasarkan ingatan saja Dari ceramah-ceramah Gus Dur Ceramahnya diskusinya Penggalanya Percakapan dengan sahabat-sahabatnya Yang saya dengar Yang saya tahu Dengan Gus Mus misalnya Nah itu saya tuliskan Dengan cepat saja Dan dalam waktu Lima hari sudah Lima hari habis Lima ribu Oke Bung Hamid kita akan berbincang tentang tema Itu mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid saya kira Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah Seorang sosok yang penuh dengan humor Nah ini bagaimana dampak kepada Perkembangan Islam di Indonesia itu Bung Hamid Mungkin kita tidak bisa dicara Pertama begini Menglihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang Karena Gus Dur ini Betul-betul memahami humor Filsafat humornya Jadi bukan hanya praktek berhumor Tetapi dia mengerti teknik membuat humor Dengan P.A.Y sekali Filsafat humor Fungsinya Psikologi humornya Jadi dia perhumoran itu mengerti keseluruhan aspek dari humor Bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu Kalau kita baca misalnya dia hapal semua itu Misalnya jognya jaman Presiden Kennedy Di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen Beliau ini hapal Ada jog tentang Winston Churchill Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua Yang beledek-ledekkan dengan Clement Attlee Misalnya ketua partai oposisi Tentang privatisasi Privatisasi Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan Nah Gus Dur ini juga tahun 1986 menulis satu pengantar yang bagus sekali Untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia Yang pengantarnya luar biasa bagus dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur Mengerti betul apa itu humor, fungsinya dan sebagainya Jadi maksud saya menggambar gunung-gunung Nah tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker Yang menyeramkan meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas Tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor Dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius Dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya Jadi itu yang saya lihat Saya mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur Gus Dur, kenapa suka dengan humor Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu Tujuannya itu apa emang Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mebalik-mebalik Dan mereka itu didengar orang karena humor Oh gitu Nah itu mungkin ya Teknik, humor sebagai teknik Nah ambil saja contohnya Seorang Kiai Itu diundang ngaji dengan saya Di sebuah Desa gitu Itu alaman yang punya rumah itu alamannya kecil sekali Cukup untuk panggungnya kami berdua Nah rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena gak ada mobil, ada sepeda Setelah setengah sembilan malam itu si Kiai tadi naik ke atas panggung Saya bilang Secara-secara Mari kita ngaji Karena tempatnya gak cukup Ini kami pakai aja Kiai-nya Anda semua duduk di jalan itu Sudah kita cekat pesenahan Sebelum kasih tahu Gak boleh ada sepeda lewat Sudah Semua datang ngumpul di jalan itu duduk Silah Ayo kita mulai ngaji dah Setelah berapa puluh menit Mari Kita mulai karena Sudah pada duduk ini Ada pun yang masih di kebun salak sana Mari kita bareng-bareng Doain digigit ular Orang ketawa semua ya Salah ketakutan dari tiga ribu orang Nah itu yang menarik buat saya Ya ceritanya Didoakan supaya digigit ular Itu kan Doa itu sesuatu yang baik Mestinya Tetapi Untuk begitu Tapi jelas Kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh Gitu ya Gus ya Kira-kira Itu Yang gitu-gituan itu Yang Gus Duri saya kira juga Gus Duri Gus Duri memang mendapat Sumber dari humor itu dari mana Gus Ya mikir aja sendiri Adaptasi juga Gus Kadang-kadang begitu Kadang-kadang Ya tergantung Nah tapi menarik juga Karena Gus Duri kayaknya menguasai Apa humor dari agama-agama lain juga Jadi dari Yahudi gitu Gus ya Dari Kristen sudah keruhannya Diledekin dulu Keren Kristen Ya tapi takalannya mereka yang ledek Nah Ada tiga orang Bicara Agama-agama mereka itu Yang mana yang paling dekat dengan Tuhan Kenapa itu? Agama saya Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan Apa namanya Bapak di sorga Hubungan anak dengan Bapak Katanya orang Pedanda Orang Hindu Hindu juga dekat Om Om swastu Om sama Pernakan kan dekat sekali Masih ayuh diem Nah bagaimana Anda? Yah Boro-boro mau Dekat Manggil aja mesti pakai menara Orang Hindu Banggil Banggil Tuhannya orang Islam Tapi ini juga menarik Bagaimana tanggapan Gus Dur Mendengar Apa joke semacam itu Mungkin dikarang oleh orang agama lain ya Tapi mungkin juga Self Makri dari orang Islam sendiri Kelihatannya Gus Dur sama sekali Enggak keberatan itu Oh enggak Kenapa itu? Orang bujanda silakan lah Walaupun menyangkut hal-hal yang Seserius agama Agama itu enggak perlu diterima secara serius Ajarannya yang serius Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu Kak Asad ini sampai ngakak-ngakak Habis sekarang diingat ketemu saya diceritakan Di televisi di TVRI Saya itu ditanya tentang Sebab-sebab gempa bumi di Bantul Bayangin Saya kok Bukan ahli geologi Bukan apa Tapi ya Saya jawab Itu mungkin gempa bumi terjadi Karena Nyai Roro Kidul itu Dipaksa pakai jilbab Itu benar enggak Gus? Lulah iya Karena bukan ahli geologi yang ditanya Tapi seorang Kiai Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau pewajiban jilbab Iya Iya Bung Hamid Anda melihat misalnya bisa Apa ya? Mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lainnya Tentang teknik menggunakan humor Gimana? Tidak ada lawannya dalam hal itu Gus Dur saya kira ya Karena itu tadi Tentu kita kenal banyak sekali Kiai Kiai NU itu kan Orang-orangnya relax sekali ya Humornya kaya Dan Biasanya Apa? Hadis atau ajaran-ajaran agama Di antara mereka dipelesetin sedikit-sedikit Itu bukan sesuatu yang menegangkan Ketika dia kemudian naik di panggung nasional Baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja Terus harus minta maaf Lama dan sebagainya Padahal pesantren gitu-gituan itu biasa Bukan berarti mereka Tidak menghargai agama Tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka Sehingga Seperti kita kalau akrab semua orang Udah bisa bercanda Gitu loh Maksudnya Ya-nya kan ada perbedaan Perbedaannya gimana? Nah ini contohnya Kiai ngajarin pesantrinya Membaca Li'i la fi'kuraishi I'i la fi'him rehrata shita'i Washoif Soif itu berarti Itu wakaf Ilmu baca Quran itu Ya Tapi Muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis I'i la fi'him rehrata shita'i washoif Soif Soif I'i la fi'him rehrata shita'i washoif Pegang bibirnya kan Begini Begini Makanya kita gak boleh memaksakan apa-apa Lo bayangkan itu Quran gitu Artinya bukan berarti memungkinkan Quran Iya Karena begitu akrabnya ya Rusia Setiap hari hidupnya dengan Di situ ada perbedaan kan Dua ilmu Satu ilmu kiroah Satunya ilmu Wakafnya baca Quran sendiri Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid Memang apakah Tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren Oh iya Iya jelas sekali Sufi itu kayak humor Hmm Dan artinya gimana tuh Sufi kayak humor Ya artinya mereka itu Menceritakan Sisi-sisi yang Segar dari kehidupan Nah ini yang aneh saya kira Gimana tanggapan khusus sendiri Keliatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok Umumnya tegang gitu Apalagi akhir-akhir ini Beberapa tahun terakhir ini Semua hal yang menyakut agama itu Dihadapi atau ditangani dengan Itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri Ya kekurangan dalam diri mereka sendiri Bahwa Apa namanya Islam Dalam menghadapi Yaitu merespons Tantangan-tantangan Atau gangguan dari luar Itu punya dua cara Dua pendekatan Satu Pendekatan kultural Itu Itu sih gak ada humornya Hal-hal Dan yang satu lagi Ya juga gak ada humornya Pendekatan institusional Atau kelembagaan Ini Nah sekarang kita lihat Pada kultural Tanpa humor Yaitu pada abad kelima Hijri Itu ulama mulai mempersoalkan Sejarah kubur Nah yang setuju Sejarah kubur Yang melakukan hal itu Sejarah-sejarah Semua Anggap aja Pucuknya jadi NU lah Gapang Nah yang tidak setuju Itu pucuknya jadi Muhammadiyah Kalau misalnya Ibn Taymiyah Segala macem Sudah seluruh aja Kalau di kita Nah itu 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 Nah Ada pun yang lain itu Dari ke Apa namanya Kelembagaan Bawanya sejarah Majelis Sulama Dia ada kan cuman Lihat Islam sebagai Katakanlah terancam Dari luar Orang Apa Di Majelis Sulama itu Gak ada orang Peter Semua bodoh-bodoh itu Dari segi apa bodohnya Loh Mereka itu Tahu cuma Mungkin Ya hukum Terus itu Administrasi Dan lain-lain Tapi kalau Ilmu kehidupan Itu gak paham Itu udah Maksud gue sendiri Apa Kalau mereka paham Tentu produk-produk Atau fatwa-fatwa Yang lahir Tidak akan seperti itu Iya Akan Menampung humor lah Akan menampung humor Lulai Oke Agung Taufik Ada SMS Tahu telepon yang Bisa dibacakan Agung Taufik Ini dari Pak Ahwan Pemuka agama Yang tidak bisa humor Itu tidak tahu Kalau Tuhan Maha Kasih Mereka memahami Keagungan Tuhan Sebagai hal Yang menakutkan Padahal Apapun yang dilakukan Umatnya Tidak akan berpengaruh Pada keagungan Tuhan Berikutnya SMS Dari Pak Wan Abud Menurut saya Semakin susah Orang menerima humor Semakin rendah Tingkat Kecerdasan Emosionalnya Kemudian tanggapan Dari Pak Eko Di Periuk Gus Dur Masuk saja Grup Sri Mulat Katanya Karena lucu Kita sampai dulu Pak Daniel Yang saat ini Sudah bersama kita Selamat pagi Pak Daniel Assalamualaikum Assalamualaikum Ada dua pertanyaan Pengen tahu Jawaban Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ditutus Sama Allah Sebagai Rasul Yang mau ditanya Itu kan di Zazira Arab Yang saya mau tanya Gus Dur Saat itu Saat Nabi menjadi Rasul Bagaimana wilayah-wilayah lain Apakah dia mendengar Nabi Muhammad Ada di sana Atau Saat itu bagaimana Situasinya Gus Dur Itu yang pertama Yang kedua Gus Dur Di dalam kubur Ulama-ulama kita bilang Akan ada pertanyaan Manrobuka Manabi Yuka Manimamuka gitu Gus Dur Bagaimana orang meninggal Jaman Nabi-Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Itu waktu kita Ditarik ulama Nabi Muhammad Itu bagaimana Pertanyaannya sama Atau pertanyaan beda Gus Dur Itu aja Assalamualaikum Kalau soal kubur itu Ya kita bisa dekati Dari bermacam-macam sudut Ya Sebab itu kan Bukan Ajaran Quran Bukan ajaran hadith Itu kan Fekih Nah Fekih itu Bisa benar Bisa gak benar Gitu loh Segalanya saya gak bisa Komentar Saya cuma bilang bahwa Ada humor Dalam Soal ini Namanya Talqin itu Ya itu Di desa saya Saya nanya Itu dulu Ada Mudin Pemimpin agama Imam Mudin itu Namanya Kamsari Namanya Namah saya itu Seorang Yang hebat Terus Sana ada orang mati Dia ditanya Siapa ini Yang Baca Talqin Sudah Kamsari saja Wah bacanya gak karu-karuan Kulana Kulanafsindai Kotal Mau Itu ya Jadi Salah semua Karekatnya Saya bilang Mbah Kalau itu orang gak Kalau keluar Baca Iya Tapi dia yang punya SK Itu Ngomongnya serius Tapi sebenarnya Rumor Gak mau Jadi Untuk Nasi Talqin Lu bukan Jadi Mau Tintin Tadi juga Masalah Hubungan humor Dengan Kecederasan Emosional Tidak ada Pertanyaan Iya Seseorang itu Tergantung Di sudut Mana Dia melihatnya Kalau terlalu serius Memang Semua hal itu Menghina Islam Kalau orang itu Tidak terlalu serius Sedang-sedang Aja Ya gak apa-apa Anggap Kehangatan Hubungan Aja Tapi Begini Saya kira Memang ada masalah Saya kira Di sini Karena Tradisi Agama kita Khususnya Kitab sucinya Hadisnya Dalam konteks Islam Itu Hampir gak ada Humornya Kalau Saya seingat Saya cuman Setau saya Cuman ada satu Nabi itu Humor Ketika ada Hadis yang menceritakan Tentang nenek-nenek Yang bilang Ya Rasul Apakah nanti di surga Apa saya bisa masuk surga Gak bisa Kata Nabi Sebab disana Gak ada orang tua Bidah dari cantik Semua Bidah dari cantik Semua Ya gak tau Ya saya gak tau Kalau soalnya begitu Yang jelas Ada lutruk Dulu jaman lekra Oh Oh iya Panggilannya mat Naik ke atas panggung Ada temennya Situ Loh mat Kamu kok kesini Iya saya kesini Loh kamu kok gak Di akhiran saja Karena Kalau kamu di surga Itu Beda dari Beda dari itu Wah Jawabnya Ah lebih enak Di neraka Loh kok di neraka Iya neraka Pakai AC semua Sekarang Beda dari Beda dari Di surga itu Oh di neraka Semua pinjang film Juga ada Terus kita Terus kita Bagaimana Mengadapi Begini Itu Diumurkan Itu Dan Apaman saya Waktu itu Mu'ala betul Dibakar itu Panggungnya Kasian Terus kita Lengkapi Sehingga Tidak dianggap Menghina Yang gak menghina Itu orangnya Yang kurang Kan begitu Yang kurang Cerdas Kata orang tadi Tapi juga ada Pesan yang pertama Tentang hubungan Antara humor Dengan Persepsi kita Pada Tuhan Yang penuh dengan Kasih sayang Itu bisa humor Tapi orang Mempersepsikan Tuhannya galak Jadi Jadi begini Antrean Masuk ke Surga Itu Macem-macem orang Di depan Terus Ada satu orang Supir bis kota Dan ini Kalau lucu Sering mabok Selebor Itu langsung Dituntun Malaikat Masuk ke Surga Warahkan yang lain Keluar Ibarah sampai Ini Masa orang Tuhan Mabok Segala macam Masuk Surga Di jawab Malaikat Kalau dia lagi Selewet 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 Begitu Anda Baca Apa Mudah-mudahan Diselamatkan Itu Terima kasih itu mungkin bagi orang lain kok gimana sih surga dan neraka sesuatu yang sangat serius karena orang bisa masuk surga secara abadi masuk neraka juga bisa begitu kok ini dijadiin guyonan gitu loh itu juga bisa dijadikan guyonan berarti yang lebih rendah mestinya lebih bisa lagi dan juga saya membaca tulisan-tulisan Gus Dur juga penuh dengan humor ya tapi begini Gus Dur ini tulisannya satu pun tidak ada yang humoristik kalau anda baca misalnya kolom-kolomnya dari awal tahun 80an sebelum beliau jadi ketua NU itu beliulah yang memperkenalkan Parkiai ke dalam perbincangan nasional gak ada yang Kiai itu dianggap pinggiran dan sebagainya Gus Dur tiba-tiba ngomong Kiai Sukri lah dari Cilacaplah dari apa kita dipaksa bukan dipaksa dalam arti sesungguhnya tapi ditarik perhatiannya untuk melihat Kiai-Kiai ada juga humornya tapi Gus Dur sendiri tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang bermaksud melucu nah ini kesempatan saya nanya Gus Dur ya pada saat saya sudah akhir-akhir ini saya sering membuat humor itu karena saya mempikir itulah yang diperlukan oleh bangsa kita nah ini dia di dalam tulisan juga terlalu tegang kita ini hidup terlalu tegang ya itu ada kumpulan tulisan Gus Dur yang terbitkan tempo tentang melawan melalui humor dan dari judul-judul saya juga menangkap ada kesan yang sangat ini misalnya Islam kaset dan kebisingannya itu kan menarik Gus sekarang malah mundur mungkin Gus gak mungkin lagi orang nulis judul kayak gitu orang kan langsung tersinggung kok ada dibilang Islam kaset saya baca itu tahun 80-an awal satu hal yang saya pelajari bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto harus dengan humor kalau biasa dia punya itu argumentasi kalau udah ngomong gak bisa ngomong misalnya gimana ambil contoh ya setelah laser ini saya diundang bulan puasa ke buka dirumahnya di Cendana saya membawa cair kayak parisias lori 4 kilo dari Lampung eh dari Metro Metro itu kan di Jawa oh desa banget tuh terus saya disana habis buka lalu jamah maghrib terus minum kopi minum teh Gus itu sampai malam gak pak saya nanti harus ke Gus Tijoyo oh iya iya tapi kayaknya kan ditinggal disini ya oh iya pak tapi harus ada penjelasan nah itu penjelasan apa nah ini NU nya eh apa trawehnya nanti itu traweh NU lama apa NU baru nah kan dia bingung loh NU lama NU baru loh kalau NU baru traweh apa apa traweh dan itunya kuitirnya itu 23 roka NU lama NU baru itu ya itu NU lama NU lama nah itu kalau NU baru diskon 60% ya tinggal 11 padahal jelas bukan NU waduh loh ah saya ikut yang baru aja tinggal saya sakit ada lagi apa namanya umur atau apa atau itu ketika saya ditawari oleh Kun Subaidi di Tampasar Irak di Indonesia orangnya Satam Hussein Mbak Atis sudah ngomong pada saya Satam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program ya menjadi minyak dan makanan saya pikir waduh kalau saya tolak Satam Husseinnya marah kalau saya terima Amerika ganti marah saya bilang begini yang mulia kalau Pak Harto setuju saya jalankan yaudah diatur dua minggu kemudian saya ketemu di Cendana kesana ada apa Gustur gini Pak saya ini ditawari Oil for Food Program ambil aja gini panjang lebar enggak saya enggak ingin dilarang saya ingin kenapa ini ya orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidol Abu Nidol itu sang pejuang tulisannya Abu Nidol apa urusannya itu dengan Oil for Food nanya begini Pak kalau saya ikut saya kan harus nyesiakan apa itu mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak untuk apa untuk masak instant mie itu mie instant oh iya 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 lalu apa hubungannya dengan eh gini kalau nanti saya dipanggil Abu Nidol gimana oke Agus Dur Mas Hamid terima kasih atas kehadirannya di Kedaya Tempo dan sudah kita sudah mendengarkan obrolan pada kali ini tentang Islam dan humor bersama Gus Dur dan Bung Hamid dan obrolan tadi kita saya bisa mengambil kesimpulan bagaimana Islam yang disampaikan oleh Gus Dur penuh dengan keramahan penuh dengan kesantunan penuh dengan kesegaran bukan Islam yang datang dengan wajah yang garang bukan Islam yang datang dengan wajah yang marah tapi Islam dengan wajah yang penuh dengan senyuman itulah salah satu kesan kita bagaimana Gus Dur menyampaikan pesan-pesan keislamannya sederah terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko Barung Gus Dur dan kita akan berjumpa lagi pada pekan depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati